Ini adalah video klarifikasi dan permintaan maaf saya kepada seluruh terapis ketek-ketek alias bone setting yang ada di seluruh Indonesia. Nah, cuman permintaan maaf dan klarifikasi apa nih? Kok kayak artis aja gitu ya? Jadi gini, kira-kira 1,5 sampai 2 bulan terakhir itu kira-kira awalnya itu dari bulan puasa. Itu saya tuh jarang banget nongol di grup WA, di grup alumni pelatihan saya, juga di grup WA sharing bone setting HVLA yang anggotanya dari seluruh Indonesia juga. Nah, itu sebetulnya ditarakan satu hal gitu ya, jadi saya tuh nongol itu ya cuman seadanya aja. Nah, dikarenakan salah satu hal, yaitu adalah saya sedang menulis buku. Nah, mungkin nih teman-teman juga sudah tahu ya, teman saya tuh udah nulis buku tuh udah dari lama sebetulnya, cuman gak jadi-jadi gitu ya. Maksudnya, sudah jadi berapa puluh lembar, hapus lagi. Berapa puluh lembar, hapus lagi gitu ya. Jadi ya, begitulah gitu ya. Karena saya bingung nih, nulisnya tuh harus seperti apa? Karena saya tuh tadi tuh nulis tuh yang ribet-ribet gitu ya, oh teknis banget, apa namanya. Ternyata, teman-teman itu kalau saya kasihin terlalu tenis gitu ya, ternyata tuh susah gitu ya. Susah belajarnya, malah-malah nanti gak bisa belajar. Nah, akhirnya saya bikin buku itu yang bisa untuk sebagai referensi cuman ringan gitu ya. Nah, untuk membuat sesuatu hal yang ribet menjadi ringan, itu ternyata prosesnya gak mudah. Sebetulnya susah banget gitu ya. Akhirnya perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Sampai gara-gara saya waktunya banyak mengorbankan di situ, di nulis buku, akhirnya saya tuh gak pernah komen lagi di grup-grup gitu. Jadi pertanyaan tuh juga jarang yang saya jawab. Akhirnya di grup sharing bone setting itu, kalau gak salah sebulan terakhir atau malah dua minggu terakhir, itu pada live group gitu ya. Live group, saya itu kalau gak salah tuh ada berpuluh lah. Sebulan terakhir tuh ada lima puluhan orang yang live group gitu, gara-gara saya gak pernah ngasih materi lagi. Nah, cuman buat saya ya gak apa-apa lah gitu, karena mereka gak tau saya sedang bikin buku yang sebetulnya adalah memang permintaan dari teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman yang memang praktik di dunia bone setting hafila terapi ketak-ketak. Nah, jadi insya Allah kalau emang buku ini jadi, buku ini bisa jadi refleksi teman-teman yang memang serius belajar di terapi bone setting hafila. Tapi ingat ya teman-teman bahwa ini bukunya itu bukan buku yang ribut, teknikal, yang jelimet gitu ya. Karena saya berusaha membuat sesuatu yang rumit menjadi simple. Kenapa saya bikin yang rumit jadi simple? Karena saya ingat satu pepatah adalah orang yang pintar adalah orang yang membuat sesuatu hal yang rumit, yang susah menjadi hal yang mudah dan simple gitu. Nah, cuman kalau orang yang bodoh membuat sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah menjadi susah dan ribet gitu ya. Nah, semoga teman-teman nanti gak kaget bahwa oh ternyata bone setting itu cuman seperti ini aja gitu ya. Karena itu sebenarnya sudah proses berbulan-bulan menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi hal yang simple. Nah, tapi balik lagi. Membuat sesuatu yang ribet menjadi simple itu adalah bukan hal yang susah ternyata. Nah, gak tahu memang susah. Gak tahu otak saya aja yang agak bodoh gitu ya. Tapi ternyata memang saya ini memang kayaknya memang kurang bakat nulis buku gitu. Karena setiap berapa puluh lembar saya lihat kok kayaknya ini gak cocok nih. Akhirnya hapus lagi. Udah jadi berapa puluh lembar, hapus lagi. Nah, akhirnya yaudah. 6 bulan, 8 bulan ini ya baru jadi sekian lembar. Cuman semoga nanti hasilnya ya. Semoga hasilnya bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya yang memang serius diterapi buat setting HPL-H. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau apa ya namanya sumbang sih ide ya. Sumbang sih ide. Jadi, apa sih materi yang harusnya ada di buku saya gitu ya. Materi apa yang ada di buku saya. Teman-teman bisa tulis di komen. Mas Ayu, bahas ini dong di bukunya. Kira-kira gitu. Jadi, kalau memang itu bagus dan bisa dimasukkan ke dalam satu buku nanti insya Allah saya akan masukkan di dalam satu buku. Nah, jadi kalau ada yang nanya nih. Mas Ayu, harganya berapa? Belum tahu. Saya gak tahu harganya berapa. Terus, kapan edarnya? Saya belum tahu. Kalau sudah tahu, saya pasti apa namanya, info nanti saya bikin konten lah. Saya bikin videonya di YouTube, bikin di TikTok. Jadi, jangan tanya kapan selesainya, harganya berapa. Tapi saya minta tolong ke teman-teman, doakan saya, supaya otak saya gak ngebul gitu ya. Supaya buku ini cepat jadi, supaya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman gak perlu nyari tuh buku referensi yang tebal-tebal, bahasa Inggris, bukunya teknis-teknis banget. Ya, gitu ya. Jadi, nanti teman-teman cukup pakai buku saya. Insya Allah teman-teman akan bisa menguasai dasarnya sampai ya untuk praktek, yang benar-benar praktek tuh teman-teman insya Allah bisa pakai buku saya. Oke, teman-teman. Semoga itu bisa membantu. Terus belajar terapi bersama Kironisya. Sampai jumpa.